Satgas Waspada Investasi atau SWI nembrakan 150 vintage peer-to-peer 22 pegadian swasta yang 27 entitas anunat tawarkan investasi di cindakan ilegal atau tebukai izin. Selanjutnya, penyelamian masyarakat tewoleh iatna upah menampak tawaran di entitas. Upah mengerasa dirugikan masyarakat kudul laporan ke pihak polisi atau pengadilan. Anggota Satgas Waspada Investasi, Candra Nyata Nemrakan, Timi Miti, tanggal 7 Oktober pihak nanyendekan 100 tilu-puluh-tilu vintih peer-to-peer 22 pegadian swasta turta 27 entitas anunat tawarkan investasi ilegal atau hentiboga izin. Liantik itu, sawatar entitas kawas Bandung Eko Sinergi Teknologi, Aku Digital Indonesia, turta PT Hippo Business Management, dicindakan kalau arti na daftar ilegal lantaran kiwari gesnyangking izin lu yukana usahana. Senajan kita, anggota Satgas Waspada Investasi Sejena, Novi Yanto Uto Momiharap, masyarakat tetap waspada upah menampak tawaran di etak entitas. Pangnak itu, tangtuaya keneh entitas anu dicindakan legal, tapi ka indikasi ngalakonan penipuan. Kukituna, masyarakat kudul ngecek legalitas etak entitas, salah sehizina ngaliwatan website OJK. Ilegal, kemudian kita mengumumkan, mereka harus izinnya. Izinnya kemana? Misalnya, kalau perdagangan itu kan izinnya ke Kementerian Perdagangan. Nah, yang menawasi mereka, karena mungkin dibawa kekakuan OJK ke Kementerian Perdagangan gitu. Nah, kalau misalnya dirugikan, tergantungi misalnya perjanjiannya seperti apa. Kalau misalnya perjanjian perdata, ya berarti kan harus lapor polisian atau perusahaan perdata atau pengadilan. Nah, seperti itu. Tergantung dari izinnya di mana. Di nanas nasnau pemangarasa dirugikan, masyarakat dipihar pesagan cangna laporan ke pihak Anuboga Wanang, kawas polisi atau pengadilan. Budi Hartati, Bandung TV.